Terima kasih sudah mengklik video ini Mohon dukungannya dengan cara like dan share video ini Dan jangan lupa untuk subscribe channel kita ya guys Okay my love, my honey Subhanallah Punya anak satu tak panggil lagi ya bang Hei tahun balik Nak hidup Hasudah abu kita Awalnya setengah jam Apa Bapak sekalian Mas saya Al Ustaz Muhammad Fikri Kalau job mas nanti terlalu banyak Bagi saya aku siap ke Jakarta Bapak sekalian Baru-baru ke gitu Dilinggau itu Kalau pengantin baru disuruh nyanyi Untuk melepaskan masalah jamnya Kepada pengantin baru kami persilahkan Untuk menyanyikan sebuah lagu kesayangan Dikasih mix satu tak kalah Nak dua mix Ngapalah semula Kapan dengar lagunya Kita yang lama-lama nikah Dengar lagu Apa lagunya Cuma kamu Sayangku di dunia ini Apa yang kata yang jantannya Tampak kau Tampak ku rasa dunia ini Kata yang kita lama-lama nikah Kau tengoklah tahun depan Nggak pakai lagi kau lagu itu Ya nihan Ditunggu tahun depan disuruh nyanyi Kepada Mbak Anu Kami persilahkan nyikan sebuah lagu kesayangannya Perlu Bapak kita Ini semendok itu Ya nihan tahun kemarin Di situ tempatnya Sekarang kami persilahkan sebuah lagu kesayangannya Oh hai Mulai megang mix Itu lagu apa mbak Hah Ikuti Terpaksa aku pergi Jauh darimu Tak tahan rasanya Terus bagi Baru setahun Langkah balik Ya Allah Tadi pangkal Aku cita kau Aku sayang kau Apaan tu gila ujungnya ni Jerah Hutung tak dipakainya Jerah Ha tu pakai lagu selangon tu Subhanallah Masuk 10 tahun nikahnya Suruh nyanyi lagi Apa lagu yuk Wanita mana Pasti tak Tahan Babila suami Ringan tangan Kalau ustaz pikir Nggak tahu bertinu Aku nggak tahu jantan pula Itu dah adil Lengkap Jadi kan Apa kata kawan yang duduk sebelah Benar nihan Sesuai lagu Nggak apa Dulu dia gadis Kedusun dengan aku tu Mukanya lonjong Mat telur angsor Nggak apa Seginpat Ada yang orang nyanyi Dike buksul Bija pergi petang Allahuakbar Ya Allah Subhanallah Nggak benar Nggak apa tu Tak dilinggau Misiko Samo Bapak sekalian Masalah Pelayanan Makanya apa Ketika di saat Rasulullah Sallallahu Di isu'a Mi'ratkan oleh Allah Ketika Rasulullah Diizinkan melihat Neraka Yang paling banyak Dilihat oleh Rasul Disitu Adalah kau Bukan perempuan Yang kau Perempuan lain Banyak kau Calon masuk Saya kau sebut Duluan tadi Sebabnya Apa tertentu Yang terbesar Perempuan banyak Masuk neraka Ia adalah Yakfurnal Asir Tapi Berskalian Itulah Agar artinya Yang terpenting Menurut saya Adalah Iman Ibadah Nilai-nilai Syariah Agama Kedepan Pemerintah Sudah mencanangkan Dengan baik Agar masyarakat Kabupaten Serlangun Bukan hanya Sekedar Sejahtera Lahirnya Maju Ekonominya Kenyang Perutnya Sejahtera Dalam urusan Sekolah Sampai serjana Tapi tidak Kalau penting Pembimbingan Iman Diisi hati Dengan Kesejahteraan Nilai-nilai Agama Itu sangat Penting Kenapa Karena dua-duanya Diperlukan Dan tidak Boleh berat Sebelah Coba Bapak Sudara-sudara Saya sambung Saja Dari apa Yang disampaikan Kelustad Muhammad Fikri Tugas saya Menyampaikan Inti Israq Mi'rat ini Ya Bu Dia Menyampaikan Pangkal Saya Di ujung Nah segalau Gawek Kapan di ujung Tinggal kecil lagi Jarum Di ujung Kecil Kortikus Di ujung Tinggal kecil Nah saya InsyaAllah Ibu bapak Sekalian Solat Adalah Rok sufiqun Li'amalin Solat adalah Kepalanya Seluruh Amal Ibadah Maka Ibu Solat Dibanding Amal Ibadah Yang lain Solat Adalah Kedudukannya Adalah Di kepala Makanya Ada tiga hal Sebagian besar Yang saya sampaikan Di sini Solat Lebihnya Dibanding Ibadah-ibadah Yang lain Yang pertama Cara menerima Ibadah solat Kalau puasa Allah cukup Turun ayat Zakat cukup Turun ayat Sedekah cukup Turun ayat Haji cukup Turun ayat Tapi kalau untuk Solat lima waktu Rasulullah Langsung diangkat Menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Yang kedua Kalau amal Ibadah yang lain Ada soal Boleh kita tinggalkan Kita tidak Berangkat Naik haji Karena tidak Mampu Tidak termasuk Dalam syarat-syarat Tertentu Orang yang menerikan Ibadah haji Tidak bisa Meninggal dunia Tidak berdosa Tiba-tiba Tidak bisa Berpuasa Kenapa Karena haid Sedang apa Datang haid Atau sedang Nifas Sedang melahirkan Boleh tidak Berpuasa Ganti setelah Ramadan Dibayar Kontan Jadi Kredit Dan apa-apa Yang Keberapa Yang Kedua Nah Sekarang Yang ketiga Tapi Kalau untuk Solat lima Waktu Yang kedua Tadi Lalu sampai Amalan Yang pertama Di akhirat Nanti Yang akan Ditanya oleh Allah Adalah Solat Kita Pertama Kali Ditanya oleh Allah Di akhirat Kelak Adalah Solat Kita Apabila Solat Kita Baik Amal Ibadah Yang lain Ikut Baik Dia Dia panggil Buk Satu Satu Kepada Majulah Bapak Bapak Kota 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 Bekas Yang Nunggu Masjid Bagus Bagus Salat Apa kata Malaikat? Artinya, puas solatmu tidak sempurna. Baik-baik yang jahat nyontoh ke aku baik. Puasamu, zakatmu, hajimu, sedekahmu, belum bisa diterima. Geser. Jangan duduk dekat Muhammad yang di dekat Mesir Sultan. Dipanggil satu-satu, semua dipanggil. Makanya repot di akhirat, banyakkan amal, banyakkan persiapan, menghadapi masa itu yang sangat sulit. Yang ketiga, solat dibanding ibadah yang lain, kalau amal ibadah yang ada saat boleh ditinggalkan. Tapi kalau untuk solat lima waktu, selain ibu yang haid atau nipas, dan tidak boleh solat sama sekali, gratis, tidak usah solat-solat. Yang jantan, mana Pak Ustaz? Yang jantan, dekatnya gratis-gratis, ya Pak? Tapi kalau untuk urusan solat, dimanapun kita berada, sedang apapun kita, negeri sedang aman atau dalam peperangan, solat tidak boleh ditinggalkan. Tangan perjalanan di jama' dikosor, dalam perang sudah diatur oleh fiqih. Tak bisa sembah yang tegak. Apa? Duduk. Tak bisa duduk? Baring. Tak bisa baring? Apa yang bisa? Tinggal tangan dari Pak Ustaz yang bisa solat. Pakai tangan solat. Pak Ustaz, tangan tak bergerak lagi. Apa yang pecah bergerak? Tinggal matonya, Pak Ustaz. Pakai matonya, Pak Ustaz. Pakai matonya, semuanya. Allahu Akbar.